Ya selamat sore teman-teman kali ini saya coba ya bukan unboxing sih saya share sedikit lah saya dapat kiriman mimis ini dari Mas Becker Yadi ini Xluck ya yang punya merek Xluck ownernya Xluck kalau untuk laras LW saya cukup recommended deh kalau untuk jenis mimis ini Xluck saya sudah pakai beberapa tipenya itu masih sangat baik di laras LW mungkin nanti akan saya coba di senapan ini kalau teman-teman ingat ini predator yang dulu saya pernah share dengan tabung kecil terus larasnya polimax polimax ternyata senapan ini bocor terus dikembalikan dan diganti tabung dan diganti larasnya larasnya gunakan LW ya itu dia 41 748 045 46 apa ya 46 nanti akan kita coba untuk akurasinya nantilah yang penting sekarang saya mau unboxing ini dulu setelah unboxing nanti kita akan lakukan pengukuran ya bagaimana pengaruhnya terhadap laras ini LW potongan LW klasik sama laras laras lokal yang alurnya sih tipis cuma ini tidak bisa dipakai Xluck nanti susah ya tidak mau fokusnya nah itu dia alurnya sudah cukup tipis tapi ID nya ini tidak bisa untuk sloop seret banget bahkan bisa-bisa macet nah itu ya sangat tipis sebenarnya tidak kelihatan ya ya intinya itulah ini laras lokal dan ini laras LW LW klasik tipis juga kalau LW memang tipis tapi bukan masalah tipisnya yang ingin saya sampaikan ya tapi masalah lubangnya ID nya ukurannya oke saya siapin tripodnya dulu ya ya baik teman-teman saya coba buka dulu kayak apa ini isinya baik teman-teman kita coba ukur ya ini tadi tutupnya mana ya halo tulisannya sih ini ya 4,52 kita akan coba ukur dengan mikro cukup baik cukup bagus dan rapi kalau menurut saya ini ya kalau dilihat dari mikro itu hampir ke arah 7 sekitar 4,2 jatuh tadi mana sekitar 4,57 oke saya coba ukur lagi agak susah ya nah ini kira-kira kira-kira disitu cukup besar ini kalau untuk laras-laras lokal kemungkinan ini bisa macet kalau di LW ini cukup baik lah ini ya cukup besar coba kalau saya bandingkan dengan yang NSA kalau yang NSA itu tulisannya sih 4,52 oke saya coba ukur nah ini kan sekitar itu ya bener ya 4,5 515 lah yah susah ya 0, itu susah banget mendekati 4,52 ini yang NSA kalau untuk ID laras teman-teman ID laras yang ideal untuk memis look itu ya LW ini tadi kenapa karena LW itu ID nya sekitar 4,5 4,45 maksud saya nah ini ya ini mata bor 4,5 mili cuma kalau ini diukur dengan mikro itu ketemunya sekitar 4,45 nih nah itu ya sekitar 4,45 sekitar itu ID nya ID nya laras LW itu itu masuk di 4,5 ini itu ya jadi ID nya sekitar 4,45 ini kalau dipakai memis look ya nggak terlalu serat sama juga ini sebentar nah ini 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 laras seamless bermerk polimax 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 nah ini juga ID nya sekitar 4,45 kemungkinan ini kalau dipakai untuk look ini enak itu ya ya bukan enak gimana dalam artian tidak terlalu serat ya nah ini saya punya laras lokal ini laras lokal yang merknya ini A2 yang tadi saya lihat ini seamless juga cuma ID nya ini nggak bisa bukan 4,45 bukan 4,45 ini saya punya oh maaf ini saya punya matabor 4,4 tulisannya tapi kalau diukur dengan mikro ini sekitar 4,35 nah itu ya 4,35 dengan mikro tulisannya 4,4 oke ini kalau dimasukkan ke ini enggak enggak mau fokus kalau dimasukkan ke laras ini dia enggak masuk nah ini macet enggak masuk nah itu nah kalau laras-laras kayak gini biarpun alurnya tipis teman-teman biarpun alurnya tipis kena peluru yang 4,52 atau 4,57 itu resikonya pertama ya akan sangat boros angin yang kedua kalaupun dia enggak boros angin bisa-bisa dia bisa macet karena senapan saya aja itu macet di dalam kena memisluk itu kalaupun dipaksakan ya mungkin akhirnya jadi boros oke mungkin itu ya teman-teman yang niat menggunakan memis-memisluk itu perhatikan juga spek larasnya ya jangan asal asal nyoba-nyoba gitu nanti ya ujung-ujungnya itu tadi bisa macet bisa jika pun dipaksa untuk keluar mungkin akan sangat boros angin oke gitu teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat thank you oh iya sekalian coba yang cetakan saya ya ini adalah yang seluk yang yang saya pakai kita coba ukur 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 memesnya ya karena saya dulu pertama kali bikin itu saya bikin 4,50 ternyata 4,50 itu kurang kurang stabil di laras LW jadinya saya revisi jadinya itu sekitar 4,54 nah ini ya sekitar 4,54 atau 4,55 lah di bagian rock itu memang saya bikin agak agak lebar tapi bodinya itu berkisar di 4,54 oh maaf ini kena kepalanya nah ini nah ini ini di bodinya bodinya sekitar itu 4,54 nih di bodi kalau rocknya itu mendekati ke 4,55 4,55 nah ini ya sekitar itu lah pokoknya nah ini rocknya nah ini rocknya ini di rock di posisi di rocknya jadi bodinya pokoknya baru kisar di itu ya di 4,54 saya pakainya karena menurut saya itu kemarin yang hasilnya cukup stabil untuk jarak jauhnya tapi ini larasnya LW ya dipakai di LW karena kemarin saya bikin 4,5 yang ini ini akurasinya enggak enggak stabil jarak jauhnya kalau jarak deketnya sih enggak ada masalah oke mungkin itu ya teman-teman bisa jadi sedikit referensi untuk teman-teman yang mau menggunakan mimis look kalau untuk laras lokal mimis lokal maksud saya kalau untuk mimis lokal yang menggunakan LW XL ini cukup cukup baik lah untuk laras LW oke mudah-mudahan bermanfaat thank you